Nah, saya dan suami saya memang belum mengenal Tuhan. Jadi, belum mengenal Tuhan sama sekali. Dan kami juga pergi menyembah yang tempel-tempel atau patung-patung berhala supaya cepat kaya. Ya, barang berhala sebenarnya. Tapi, nggak tahu kenapa mata saya buta. Saya nggak bisa lihat, saya kayak ada lapis gitu ya. Terus tiba-tiba, ada suara. Ada suara. Dia bilang, Which God are you worshipping to? Ya, puji nama Tuhan. Salam, sahabat Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yus memperkati kita semua. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian lagi dari seorang. Wanita muslimah yang dimana ia tidak mengenalkan Tuhan Yesus. Dan hidupnya hanya seputaran memakai guna-guna atau dukun-dukun seperti cuplikan video yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, penasaran bagaimana Tuhan Yesus menegurnya dan membawanya ke jalan yang benar? Mari kita sama-sama simak kesaksian berikut ini. Dan terutama juga saya mau berterima kasih pada Tuhan. Tuhan karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya bersaksi di hari ini juga. Oke. Salam kenal, nama saya Hana. Saya berada di Singapura. Saya lahir di Jakarta. Asal mula dari Jakarta. Jadi keluarga saya, papa mama saya, agama dari agama seberang. Jadi mereka penyembah dan luhur. Mereka tidak mendidik agama lah di keluarga kita. Jadi waktu kecil, waktu SD, saya sekolah dari SD 1 sampai SD 6 di Jakarta. Saya dimasukkan di sekolah katolik. Dan di sekolah katolik itu ada misa gereja. Kadang-kadang, kalau nggak salah, waktu itu misa gereja hari Jumat ya. Hari Jumat, kalau pergi ke gereja, saya merasa damai dan sejahtera. Dan saya suka sekali dengan lagu rohani. Dan waktu itu, kalau nggak salah, waktu SD 5, saya juga ikut kur pelayanan di gereja. Tapi saya tahu Tuhan itu, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tahu ada Tuhan lah. Karena ikut rutinitas gereja di sekolah. Dan kalau misalnya, kalau anak-anak di gereja, kalau menerima komunik, saya juga suka. Saya juga ingin, pengen juga menerima komunik. Jadi, saya bilang, yaudah nanti kalau saya gede, saya udewasa gitu. Saya juga mau jadi agama, mau mengagama katolik inilah gitu. Oke, jadi waktu di Jakarta, saya ada tinggal sama nenek, nenek saya. Jadi, nenek saya tinggal sama saya. Dan juga dekat lah sama saya. Dan nenek saya ini ada kasih saya salib. Satu salib kecil. Jadi, bukan saya aja yang dikasih salib. Juga saya, cucu-cucunya yang juga ada dikasih salib. Nah, itu juga saya bikin saya tanda-tanya sampai sekarang, kenapa nenek saya kasih saya salib. Padahal, dia bukan agama Kristen. Dia bukan, dia tidak tahu. Dia bukan agama Kristen. Terus, jadi saya sekolah dari SD 1 sampai SD 6. Dan umur 12 tahun, saya udah pindah ke Singapura. Saya minta sama papa, izinkan saya sekolah di Singapura. Jadi, sekolah di Singapura, saya tinggal sama tante saya. Dan di rumah tante saya itu, juga tante saya tidak ada agama. Jadi, kita, ya terus saya dimasukkan di sekolah. Sekolah saya juga bukan agama Kristen. Tapi, ada pelajaran agama, saya langsung ambil lah. Milih agama Kristen. Tidak, tidak usah mikir lagi, gitu loh. Dan, di Singapura ini, waktu saya masih kecil, waktu umur 12, gitu ya. Kayaknya, saya tuh kayak merantau sendiri di Singapura. Sekolah ya, karena nggak ada siapa-siapa ya. Memang tinggal sama tante. Tapi, kalau lagi saat saya lagi sedih atau galau, saya doa Bapak kami. Nah, doa Bapak kami ini yang saya diajarkan dari sekolah, waktu saya SD, waktu SD di Katolik, sekolah Katolik. Dan, juga waktu saya sekolah, waktu saya sekolah di sini, waktu SMP, saya kadang-kadang juga ke gereja. Tapi, saya ke gereja-gereja Katolik. Karena, itu yang saya cuma tahu gereja Katolik. Dan, setelah lalu sekolah, saya kerja di perusahaan resuransi. Dan, disitulah saya ketemu sama suami saya. Dan, kami kerja bareng-bareng. Dan, dapat meraih juga banyak prestasi bagus di bidang financial ini. Kami sangat rajin, sangat kerja keras dengan kekuatan kami sendiri. Nah, saya dan suami saya memang belum mengenal Tuhan. Jadi, belum mengenal Tuhan sama sekali. Dan, kami juga pergi menyembah yang tempel-tempel atau patung-patung berhala. Kalau boleh dibilang, di Singapura ini banyak sekali kayak tempel-tempel. Dan, kalau di bidang financial ini ya, kebanyakan orang menyembah kayak patung-patung gitu yang supaya cepat kaya. Saya bilang aja ya, ini namanya seperti Chaisen Yee. Chaisen Yee itu kayak God of Well. Ya, itu bukan Tuhan lah. Maksudnya, itu patung dan mengambil uang gitu lah. Jadi, kita juga menyembah pergi ke Nijaba. Menyembah gitu, kayak gitu. Supaya orang bilang bisa kaya. Jadi, kita juga ikut-ikutan. Padahal prestasi saya dan suami lumayan. Lumayan, bagus. Tapi, namanya juga manusia. Kita mau lebih-lebih lagi. Jadi, orang lebih bagus, kita mau juga lebih bagus gitu. Nah, setelah saya married, saya married ya. Jadi, saya married. Saya punya anak perempuan. Habis itu, saya punya anak perempuan. Nah, di situ waktu saya hamil. Setelah saya punya anak perempuan itu, satu tahun gitu ya. Saya merasakan postnatal blue ya. Jadi, kayak depression gitu. Karena depression ini, saya baru tahu. Setelah itu. Karena saya ada tulis diary. Jadi, di diary itu, saya sangat sedih. Emotional. Blah, blah, blah. Dan hubungan saya dan suami agak renggang. Semenjak kelahiran anak saya yang perempuan. Kita sangat, kita suka kayak berdebat. Cek cok. Dan, kayaknya bedalah dulu sama sekarang gitu. Dan, saya suka melu. Dan, setelah itu, Kuan D, saya dan suami saya bilang, yaudah, kita, saya bilang, gak boleh kayak gini. Kita kayaknya, mendingan kita mencari punya Tuhan lah gitu. Jadi, waktu itu, saat itu, kita mencari Tuhan. Dan, saat itu juga, anak saya yang perempuan, mau masuk sekolah. Sekolah SD. Dan, buat suami saya ini, buat dia, kayaknya, bener-bener penting ya, buat masuk sekolah di Singapura. Yang sekolah bagus gitu. Jadi, dia mau, dia bener-bener pinter planning, karena kita kan, dia kan financial planning. Mau semuanya yang bagus gitu ya. So, kita plan buat anak perempuan saya, masuk ke sekolah yang bagus. Top 5 gitu. Nah, di top 5 ini, inilah top, one of them is the, apa salah satunya, adalah sekolah metodis. Jadi, pas kita lagi mencari Tuhan, dan kita juga mau, masukin anak kita ke sekolah yang bagus. So, jadi, jadi kita, kita, kita belajar agama ya. Karena kriterianya, untuk masuk ke sekolah itu, harus ada, harus menjadi agama Kristen. Kristen metodis gitu. Yaudah, aku ikut aja. saya bilang, yaudah ikut. Saya, kita, saya dan suami, belajar agama berdua. Belajar agama berdua, dan, itu sekira-kira 6 bulan. Dan, waktu itu, kita sangat suka ke gereja. Kita ke gereja, pokoknya menyembah Tuhan, pokoknya rajin gitu lah ya. Dan, waktu itu, saya juga hamil, anak yang kedua. Yang kedua ini. Nah, dan, setelah itu, oke, setelah, 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 kita baptis, kita, kita sudah selesai, ininya, apa, belajaran agama. Jadi, kita, masukkan aplikasi kita ke, sekolah untuk, aplikasi anak saya ini. Dan, saya mau cerita, kalau ini, sekolah yang mau dimasukin ini, gak gampang. Karena, ini benar-benar, cuman top 5 ya. Maksudnya, benar-benar susah. Dan, waktu itu, cuman ada 8 orang, yang bisa, diambil gitu, dari semua. Jadi, sebelum itu, saya dan suami saya, minta, minta lah, doa lah. Doa dengan sungguh-sungguh, sama Tuhan. Kalau, supaya anak saya ini, masuk, bisa diterima, di sekolah ini gitu. Oke. Terus, habis itu, ceritanya kan, 8 orang, yang mesti, yang bisa diambil, apa, dipilih gitu. Jadi, suami saya, pergi ke sekolahan, dan waktu itu, ada 8, diundi gitu ya, diundi. Jadi, waktu dia, dia juga mengambil, undian itu, yang terakhir, nomor 8. Jadi, pas dia ambil, ambil undian itu, dia mengambil, nama anak, anak saya sendiri. Jadi, kita sangat senang, sangat happy gitu. Kita gembira banget, girang, dan, kita, kita sangat berterima kasih lah, pada Tuhan waktu itu ya. Dan, habis itu, anak saya sekolah, masuk sekolah, dan, nah, habis masuk sekolah, dan, kita lupa dengan Tuhan. Kita gak ke gereja lagi, jadi, sama sekali gak ke gereja. Jangankan ke gereja. Pokoknya, baca Bible juga enggak. Jadi, sama sekali, jauh banget dengan Tuhan. Dan, waktu itu, waktu, kita lagi jauh dengan Tuhan, pas banget, mertua saya meninggal. Mertua saya meninggal, dan, mertua saya meninggal, dan kakak ipar saya, kakak ipar saya, recommend, Feng Shui Master ke saya. Gak tahu kenapa, saya lupa, dan alasannya apa, pokoknya, dia, kayak, perkenalkan gitu. Jadi, kami juga, oke lah gitu. Nah, saya mau cerita, Feng Shui Master itu, sebenarnya buat apa ya? Sebenarnya, buat, bikin bagus, menge-enhance, apa yang kita ada. Misalnya, kita udah ada kekayaan, dia mau lebih bagus lagi. Jadi, kita, supaya rumah tangga, kita bagus, udah, apa, suami istri, romantis, anak-anak bagus, semuanya bagus. Jadi, sampai, kita juga kasih denah, denah rumah saya, ke Feng Shui Master. Jadi, apa yang dirubah, ya, dirubah, totally, 360 derajat, semua dirubah. Jadi, dari, dari, Tara, Selatan, pokoknya, semuanya, dirubah. Dia bilang, ini gak bagus, itu gak bagus. Intinya, dia suruh saya beli barang. Jadi, barang-barangnya itu, barang-barang berhala, sebenarnya. Tapi, gak tahu kenapa, mata saya buta. Saya gak bisa lihat, saya kayak ada lapis, gitu ya. Gak, 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 sama sekali, gak, gak, gak tahu lah. Jadi, saya disuruh apa-apa, yaudah, gitu. Oke, salah satunya, ya, yang, yang diunjurkan, sama, Tonsue Master itu, adalah, dragon. Dragon, di depan rumah, terus, ada juga, binatang-binatang, yang disuruh, taruhin di rumah. Ada, ada kodok juga, ada pikok, dan, ada lagi, di master bedroom saya, dia suruh saya, mas, taruh, dua burung. Dua burung, buat apa? Buat saya dan suami, supaya, lebih romantis, lebih intim, lebih harmonis. Dan, semua itu, diunjurkan dengan, Feng Shui Master. Ya, Feng Shui Master itu, gak murah juga, ya. Pokoknya, kita nurut aja deh, gitu loh. Nah, bukannya, makin bagus, sebenarnya, saya juga gak tahu, ya, semu, semuanya ini gak, saya sekarang baru tahu, nah, bukannya makin bagus, malah, hubungan saya dan suami, gak bagus. Lebih jauh lagi, lebih cekcok lagi, lebih parah lah, maksudnya. Jangan ngomong hubungan, jadi, kalau udah hubungannya jelek, semuanya otomatis, gak bagus. Dan, financial juga menurun, semuanya jelek. Nah, wah, setelah itu, saya bukannya, saya malah, mencari lagi, Feng Shui yang kedua, Feng Shui yang kedua, master kedua, master ketiga. Pokoknya, saya bukannya makin stop ya, jadi, saya makin gerem gitu, kok begini gitu. Jadi, kita makin mencari-mencari. Sebenarnya, semua sih, saya yang lakukan, karena, saya bilang, ayo, saya yang, ini apa, inisiatif gitu loh. Jadi, saya mau cerita lagi, ada lagi yang Feng Shui Master, yang saya mau ceritakan ini, saya konsultasi sama dia, ada setahun. Jadi, dalam setahun itu, ini lebih gila lagi, karena Feng Shui Master ini, dia suruh saya, taruh, garam. Mangkok, mangkok dikasih air, dan dikasih garam. Supaya apa? Supaya, prosper, supaya bagus, semua-semua, pokoknya, apa deh yang ngomong. Tapi, saya jengkelnya, setiap tiga bulan, saya kesitu, tiga bulan, saya konsultasi sama dia, selalu dia bilang jelek. Selalu dia bilang, gak bagus. Jadi, saya bilang, kapan bagusnya? Dia bilang, nanti kalau udah habis ini. Kadang-kadang, saya disuruh taruh garam, kadang-kadang, saya disuruh beli barang, kadang-kadang, saya disuruh taruh kain, kain warna-warna, misalnya, kadang-kadang yellow, kadang-kadang kuning, kadang-kadang brown, apa pokoknya, apa yang dia suruh, saya nurut. Jadi, dalam setahun itu, saya nurut tiga bulan, saya kayak ke dokter, oke, abis ini apa? Abis ini apa? Dan, setiap kali kesitu, dia bilang, gak bagus, gak bagus. Mesti gini, mesti gitu. Oke. Jadi, yang terakhir, yang setelah saya terakhir, saya jengkel banget. Terakhir, saya kesitu, saya bilang, kok setiap kali, kayak saya kesini, kamu bilang gak bagus ya? Selalu not good ya? Terus, dia bilang, iya, kamu memang gak bagus. Waduh, saya langsung jengkel. Saya langsung, terus udah gitu, dia juga mau naikin harga dia, biaya konsultasi, naik lagi. Saya langsung kayaknya, waduh, ini gak bener gitu. Yaudah, abis itu pulang, langsung, saya buang lah, tuh, semua gitu. Garam-garam, semua saya buang. Saya udah kesel banget gitu. Nah, waktu saya, pokok punya, feng shui-feng shui kayak gini, rumah saya sebenernya kacau balau. Suami saya makin kecewa, makin kecewa, makin kecewa. Gak tau kenapa, kita sering berantem, makin kecewa, dan dia juga jauh dari Tuhan. Makin lama, makin jauh, dan sampai dia, dia udah bilang sama saya, dia kayak, gak benci lah sama Tuhan, dia gak mau lah. Dia lebih percaya diri dia sendiri. Nah, itu suami. Dan, bagaimana dengan anak saya kan? Jadi, anak-anak saya, itu kalau gak salah, umur, ya, 9, 10 tahun gitu lah ya. Oke. Anak-anak saya tuh, waktu kecil, mereka, adik kakak, sangat deket gitu. Dan, tiba-tiba, mereka kayak musuh. Gak ngomong sama sekali. Jadi, di rumah, gak ngomong sama sekali. Gak, gak ada, gak tegor, gak apa gitu. Jadi, dan, saya sangat sedih ya. Suami saya juga bilang, kok, kok bisa begini ya. Anak kita kan, sangat akrab gitu ya. Very loving, brother, sister, kayaknya, sangat, 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 love each other gitu. gitu ya. Dan, ada lagi, kejadian, anak saya yang ke, yang laki, yang kedua. Waktu dia SMP kedua, ya, saya dipanggil ke sekolah. Saya dipanggil ke sekolah. Saya juga kaget, waktu itu, gurunya bilang, dia ada, potong, potong tangannya di sini. Saya langsung kaget lah ya. Sedih loh, soalnya anak ini, saya kan, saya, bodohnya, saya sayang sekali. Saya kaget, ini kenapa anak saya, sampai potong, potong tangan gini. Dan, dia, bagaimana ya, jadinya, agak berubah gitu. Suka marah-marah, dan gak mau sekolah. Kayak, sekolah pun kayak, gak bener-bener gitu loh. Gak mau sekolah gitu. Gak seperti, dulu. Jadi, itu perubahannya, sampai saya kaget, saya bilang, jadi, bagaimana ya? Terus, saya juga ada dulu kan, waktu itu, waktu itu, ya, oke. Jadi, dia, kalau saya ngomong apa, dia juga bantah. Pokoknya, beran, di sini ngomong, rebelis lah ya, dia beri rebelis. Jadi, sangat, gimana sama, sama saya, dan kata-katanya juga, menyakitin saya juga. jadi saya sampai, wah, anak saya gimana? Tapi, saya tetap sabar, karena waktu, karena saya, cuma, karena dia, dia potong tangannya ini. Jadi, waduh, saya takut, takut kehilangan. Dan, kalau, kadang-kadang, dia minta apa, saya juga kasih, kita juga, saya dan suami juga oke, saya kasih gitu. Maksudnya, tapi, itu bukan solusi yang benar-benar yang, bukan solusi buat, buat anak ini. Malah, tambah, tambah parah, tambah parah. Jadi, abis, abis yang feng shui, feng shui yang, yang saya lakukan itu, saya sebenarnya, makin dalam lagi, makin dalam lagi. Karena, ini, saya gak tahu, adalah, ini adalah, roh kegelapan. Karena, kalau kita sudah memuka pintu, kita, makin lama, makin dalam. Jadi, saya juga, punya pergaulan, teman-teman, pergaulan, teman-teman, saya, yang semacam, kayak saya. Jadi, saya suka yang feng shui-feng shui, yang, yang kayak begini, yang, mencari, kayak master-master gitu. Jadi, teman-teman saya itu, juga, seperti itu. Jadi, saya masuk ke pergaulan itu. Karena, dulu saya percaya, dengan law of attraction. Jadi, apa yang saya ada, dia juga gitu. Maksudnya, jadinya, saya dan teman-teman saya ini, pergaulan teman-teman saya ini, begitu. Dan, makin gawat. Dan, saya juga ada melakukan, meditasi. Meditasinya, yang blank gitu. Maksudnya, meditasi, saya mencari, peace gitu. Dan, yang paling gawat, memusungkan pikiran ya. Yes, memusungkan pikiran. Jadi, dan juga, saya ada, masuk ke dalam, crystal. Jadi, saya suka beli crystal. Jadi, dari satu crystal, dua crystal, jadi banyak crystal. Jadi, semua benda-benda, berhala lah. Dan, teman-teman, pergaulan saya itu, teman-teman saya itu, suka mencari, mencari aktivitas, yang kayak begini. Kalau di Singapur, kalau di sini saya, kita ngomongnya, new age ya. Jadi, new age itu kayak, feng shui, meditation, meditasi, crystal, itu salah satunya. Semua itu, adalah new age. Yang bisa, meramalan. Pokoknya, teman-teman saya itu, pergaulannya, begitu. Jadi, saya juga ikut-ikutan. Jadi, suatu hari, setiap hari, jadi setiap hari, saya melakukan, meditasi gitu. dan suatu hari, siang, saya kan lagi meditasi. Saya nggak tahu kenapa, saya, tiba-tiba, pengen doa. Ya. Oke, kayaknya, balik lagi. Jadi, saya mau cerita ya, pengalaman yang sama teman-teman ya, sorry. Jadi, saya sama teman-teman saya, sebenarnya dalamnya banget, karena teman-teman saya ini, suka pergi ke tempel-tempel. Bukan tempel Buddha, Buddhis aja. Kadang-kadang, tempel Hindu, mereka juga ikut. Saya kadang-kadang juga, ya, ikut-ikutan gitu. Jadi, kayaknya udah parah. Dan tempel-tempel itu, kadang-kadang, mang ya, the mang ya, kadang-kadang ada kasih barang gitu, ke kita, atau kita beli, ya, itulah pokoknya. Dan itu teman-teman sepergaluan. Dan kita juga disuruh sama mang itu, untuk meditasi. Nah, meditasi. Meditasi itu sebenarnya, saya pikir bagus, karena bisa menenangkan diri, bisa untuk kesehatan, tapi gak taunya, itu gak bagus ya. Dan, ada satu hari, saya kan lagi meditasi, ya, waktu siang gitu. Biasalah, saya orangnya rutin, jam 3, jam 4, saya remeditasi. Jadi, pas lagi meditasi, gak tau kenapa, saya doa. Doa. Saya doa Bapak kami. Jadi, saya bilang, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi, seperti di dalam surga. Pokoknya, saya doa Bapak kami gitu. Terus, tiba-tiba, ada suara, ada suara, waktu saya habis, setelah-setelah habis, doa Bapak kami. Ada suara. Dia bilang, which God are you worshipping to? Saya langsung, kaget, kaget, loh, siapa ini? Maksudnya, sampai kaget, tapi, tiba-tiba, saya ngeh gitu. Saya langsung, begini, ngeh, saya bilang, saya langsung tahu, itu, adalah, Father in Heaven. Jadi, saya langsung ngeh, saya tahu, saya ada, Father in Heaven. Jadi, saya tahu, ada saya, ada Tuhan. Dan selama ini, saya kayak buta, nggak tahu, nggak kenal Tuhan gitu. Kayak nggak kenal Tuhan aja, sembarangan, sembarangan gitu. Kesana, kesini, untuk mencari kekayaan, mencari apa, Jadi, waktu itu, dia ngomong gitu, saya sampai, kaget, dan saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun, saya minta ampun, saya bilang, Tuhan, forgive me, forgive me. Jadi, saya habis itu. Ibu Hana, saya mau, kasih tahu dulu, ke teman-teman, which God are you, worshipping to? Alah mana yang engkau sembah ya, sahabat miracle? Oke. Silahkan dilanjutkan, Ibu. Iya, soalnya, itu yang saya dengar, dia ngomong, Inggris. Jadi, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa Ibu. Saya cuma, kasih tahu, siapa tahu, ada yang, tidak mengerti artinya, dan saya kasih tahu. Jadi, yang dikatakan oleh Ibu Hana itu, melalui roh kudus, yang berbicara, alah mana yang engkau sembah? Karena Ibu Hana ini, sudah melakukan juga, penyembahan berhala. Gitu ya. Lanjut Ibu. Yes. Oke. Jadi, setelah itu, saya langsung minta maaf sama Tuhan. Forgive me God. Forgive me. Saya langsung nangis, otomatis nangis, dan, saya minta ampun kepada Tuhan. Oh ya, saya juga jawab sama Tuhan. Saya bilang, You are my father God in heaven. Jadi, saya tahu, engkau lah, engkau lah Tuhan, yang sungguh-sungguhnya Tuhan. You are my father. Jadi, engkau lah Bapakku, Bapak yang ada di surga. Kan saya baru ngomong, saya baru doa Bapak kami. Jadi, itu yang saya bilang, You are my father in heaven. Jadi, habis itu, saya nangis, saya minta maaf. Sorry. Forgive me. Jadi, habis itu, saya minta maaf sama Tuhan. Minta maaf, kesalahan-kesalahan saya, dari kecil, sampai sekarang. Jadi, banyak lah. Saya ada, jadi, saya doa di situ, di sendiri. Waktu itu, saya lagi di kamar sendiri. Gitu ya. Oke. Abis itu, abis, abis kayak ngaku dosa sama Tuhan, saya kayak, plong gitu. Hati saya, abis, maksudnya, kayak, empuah, happy, the peace ya, maksudnya, damai sejahtera, yang saya gak bisa, ucapkan kepada siapa-siapa. Saya gak bisa, explain, gak bisa terangkan, kepada siapa-siapa. Jadi, habis itu, saya tiba-tiba, saya tahu, Tuhan Yesus, Tuhan saya. Oke. Habis itu, saya duduk, bengong, di ruangan tamu. Saya bilang, saya duduk aja, ngomong, kayaknya, what happened gitu, apa yang terjadi, yang tadi saya lakukan. Karena Tuhan, ngomong saya, who, which God, are you worshiping gitu. Jadi, pas lagi saya duduk, di ruang tamu, ya, di ruang tamu, kan di rumah saya, kan banyak barang-barang lah, ya, barang berhala lah ya. Ada suara kecil, di hati. Waktu saya lagi, duduk bengong, abis itu, abis saya doa, dengan Tuhan, Tuhan kan bicara. Dia bilang, up, dia ngomong begini, what are you waiting for? Go, go and throw. Jadi, dia suruh saya buang. Jadi, dia suruh saya buang, buang barang-barang itu, oke, dan, dan besoknya, apa yang engkau tunggu, apa yang engkau tunggu, pergi dan, buanglah, gitu ya, Bu, ya. Itu kata Tuhan, langsung sejuk, ya. Itu kata roh kudus, kayaknya, waktu itu, karena itu, suara hati kecil, gitu. Saya juga gak tau, itu suara hati, tapi saya tau, itu bukan suara saya, itu suara roh kudus. Dulu saya gak tau. Jadi, waktu, abis itu, saya, besoknya, baru besoknya ya, saya buang, barang-barang yang disuruh roh kudus, gak banyak, maksudnya gak semuanya, tapi, dia sel, dia bilang, ini, 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 oke, jadi, saya pek-pek-pek-pek-pek, besok karena hari, saya pek-pek-pek-pek-pek, saya buang. Itu, pertama kali, saya nurut. Sekarang, saya baru tau, kalau, saya nurut, I abide in you, you abide in me. Jadi, itu, first step saya, yang, saya lakukan, karena Tuhan suruh saya gitu. Oke, saya ada lupa. Jadi, tadi, kan, Tuhan ada bicara sama saya, Tuhan siapa yang engkau sembah? Iya, dan, saya juga ada permintaan kepada Tuhan, waktu, saya lagi, ngaku dosa, saya juga ada permintaan kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, bisakah engkau, balikkan, suami saya ini, kepadamu. Soalnya, suami saya sudah banyak kecewa. Suami saya sudah pahit banget, sudah kepahitan sekali, kepada Tuhan. Sampai, sampai dia, tidak percaya dengan Tuhan lagi. Jadi, saya sangat sedih waktu itu. Emang saya, banyak, banyak, banyak berbuat hal-hal yang, banyak berhala ya, tapi, saya percaya itu ada Tuhan, tapi, suami saya tidak. Jadi, sampai segitunya gitu loh. Jadi, waktu itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa, engkau, balikkan suami saya, kepadamu ya Tuhan. Saya bilang, sampai nangis, sambil nangis, nangis lah gitu ya. Jadi, itu yang permintaan saya, kepada Tuhan, number one. Jadi, habis itu kan, saya barang-barang, barang-barangnya, saya buang lah ya. kan, roh kudus suruh saya buang, buang. Dan, dan itu, setelah itu, Tuhan buka, jalan perlahan-lahan. Oke, karena perlahan-lahan, buang pertama, maksudnya, disuruh buang satu, kadang-kadang besoknya, suruh ngapain, suruh ngapain, itu roh kudus, kadang-kadang suruh saya buang ini, buang itu. Dia suruh juga gitu loh. Dan, hmm, dan suami saya ini, hmm, saya kasih tahu, dua minggu kemudian. Dua minggu kemudian, saya baru kasih tahu dia, kalau, saya dengar suara Tuhan. Pertama-tama, dia gak percaya sama sekali, dia bilang, ah, gak mungkin gitu loh. Gak mungkin ada suara Tuhan, gak pernah dengar kayak gitu katanya. Gak pernah dengar katanya. Dan, dia masih gak percaya. Jadi, dia cuma nanya, hmm, jadi kamu mau apa? Saya bilang, saya udah, saya mau balik ke Tuhan, saya bilang, saya mau ke gereja, saya mau balik ke Tuhan. kita dulu Kristen, saya bilang. Kita kan udah di Baptis, 16 tahun yang lalu. Terus, dia bilang, ya, pokoknya, yu-yu lah, saya-saya gitu. Oke, jadi, tapi, saya gak, gak give up ya. Semangat saya, mencari Tuhan, setelah itu, kayak, berapi-api gitu. Very excited. setiap hari, saya ngomongnya Tuhan. Setiap hari, ngomongnya Tuhan. Saya mencari Tuhan terus. Baca Alkitab, denger kotbah, semua, semua saya lakukan. Terus, saya selalu doain suami saya, waktu dia tidur. Sebelum tidur, saya doain, tompangin tangan terus, tompangin tangan terus. Dia masih pertama-tama, ah, gak maulah, gak maulah. Terus, one day, saya, saya ajak dia ke gereja. Saya bilang, waktu itu, kalau gak salah, covid ya. Jadi, susah banget untuk ke gereja. Jadi, untuk ke gereja itu, mesti register, mesti register, mesti registrasi dulu. Jadi, cuma beberapa orang yang boleh ke gereja. Jadi, saya bilang, kalau kamu mau ke gereja, saya mesti daftar gitu loh. Dia bilang, yaudah, yuk ke gereja, saya juga ikut gitu. Oke, saya ajak dia ke gereja, tapi di gereja, dia cuman, ya duduk-duduk aja. Satu, dua, tiga kali, dia ke gereja. Dan, ketiga kalinya, dia ke gereja, kalau gak salah, dia, kita pas pulang, pas pulang dari gereja, saya tetap juga, seperti orang gila gitu. Udah gereja, pulang, denger kotba lagi. Nah, kalau gak salah, waktu itu kotba, kotba Indonesia. kotbanya, dokter, Pastor Ruf ya. Pastor Ruf. Pastor Ruf kan ngomongnya, ngomong Indonesia. Dan, sedangkan suami saya ini, gak bisa ngomong Indonesia ya. Oke, jadi, setelah pulang dari gereja, saya, on YouTube, on YouTube sih, on YouTube-nya, Pastor Ruf ya, kalau gak salah. Nah, di dalam sesi kotba itu, ada doa. Dan, di dalam doa sesi itu, dia memanggil, nama suami saya. Dan, dia doanya, bukan di dalam bahasa Indonesia. Pastor Ruf, tiba-tiba, ngomong Inggris. Ya, dia bilang, Tuhan, akan mengangkat engkau, dari bawah ke atas. Pokoknya, seperti itulah, kira-kira gitu ya. Tapi, dia memanggil, namanya suami saya. Jelas sekali. Saya sampai kaget, loh, kok dia bisa panggil nama dia? Jadi, saya, saya, panggil dia lah. Jadi, saya, kasih dia lihat, replay. Saya kasih dia nonton. Nih, Tuhan ada message for you. Saya bilang, message buat kamu. Terus, dia nonton. Dia nonton. Pas dia nonton, dia langsung nangis. Gak tahu kenapa, Tuhan, menyentuh dia juga. Jadi, nah, itu kayaknya sih, turning point-nya dia, untuk balik ke Tuhan. Jadi, jadi, dia ikut ke gereja, sungguh-sungguh, dan, dan, abis itu, dia berbaliklah ke Tuhan. Dan, dia bilang, kalau saya, saya masuk ke gerejaan Tuhan, gerejaan Tuhan, dia juga ikutlah gitu. Oke. Sekarang, sekarang saya mau cerita, anak saya yang kedua, yang, yang tadi saya bilang, anak cowok saya, yang suka marah-marah, dan, dia ada, rebellious, yang gak mau belajar, dan, dia juga addicted to games. Dia juga, addict, sama game-gaming, gitu ya. Anak cowok ini, gak gampang. Jadi, semenjak saya balik sama Tuhan, saya selalu doa, ke Tuhan. Oke. Sebelumnya, saya minta maaf. Saya, jadi, 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 suami saya kan, berbalik ke Tuhan. Jadi, itulah, pertama, itulah Tuhan kita, sangat baik. Dia, dia mengabulkan doa saya. Doa saya yang pertama kali. Saya kan minta sama Tuhan, kalau, suami saya, untuk berbalik kepada Tuhan. Dan, Tuhan kabulkan itu, dengan segitu cepatnya. Kalau gak salah, cuma, satu, dua bulan, dia sudah berbalik dengan Tuhan. Dan, pelan-pelan, hati dia juga berkobar-kobar, seperti sekarang ini, seperti sekarang saya. Iya. Jadi, Tuhan kita benar-benar ajaib. Begitu singkatnya, ini bukan, bukan saya yang, bagaimana ya, bukan manusia yang bisa, mengganti, merubah orang, hati orang. Tapi, Tuhan lah, begitu cepatnya. Benar-benar impossible, saya juga, kaget. Itu benar-benar kaget saya. Dan, anak cowok saya, saya mau cerita, kalau, yang dulu dia suka marah-marah, dia rebellious, gak mau belajar. Nah, itu, saya juga doa, habis itu. Jadi, habis itu, saya doa, sama Tuhan juga, kepada Tuhan, untuk, merubah, anak saya ini, bagaimana. Karena, saya juga takut ya, ada apa-apa, gitu, maksudnya, macem-macem. Susah lah, ini anak, susah dikontrol, gitu. Dan, dia sudah, umur 15, kalau gak salah, ya, waktu itu. Jadi, setiap kali, dia menyakitkan hati saya, saya ke kamar, ya. Saya ke kamar, saya doa, saya tutup pintu, saya doa. Jadi, setiap kali, dia bagaimana berontak, saya, saya tetap ke kamar, saya doa. Jadi, setiap kali, itu yang saya lakukan. Setiap kali, sudah doa, saya keluar, saya melihat, atmosfer, anak saya, berbeda. Dan, juga, saya juga minta, petunjuk Tuhan, untuk, untuk, anak ini, berubah, menjadi anak Tuhan lah. Saya dorong dia, masuk ke, satu cell group, youth. Pertama, awal-awal, juga gak mau. Dan, sangat parah lah, pokoknya, gak mau lah, pokoknya, itu mesti, mesti di, sogok-sogok, mesti di, dorong-dorong, baru, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak ya. Dan, dan, sebenarnya, saya sedih juga, lihat, family saya ya, waktu, waktu ini, waktu itu ya. Karena, kita tidak ada, harmonisannya. Anak saya, begitu berontak, yang cowok, yang perempuan, dan yang, yang pertama, dan yang kedua, mereka, gak bisa, gak bisa, berbicara, maksudnya, gak bisa, gak bisa, gak bisa kayak, brother and sister, kayak, musuh gitu. Dan, kita, udah lama banget ya, gak pernah, punya foto keluarga. Jadi, saya juga minta pada Tuhan, Tuhan, tolonglah, kita, supaya kita bisa harmonis, family kita bisa harmonis. bagaimana ya, jadi, saya juga, minta lah, pada Tuhan, doa, kalau supaya, family kita, pergi, ke gereja, berbarang sama-sama. Jadi, Tuhan, kabulkan doa saya, satu persatu. Jadi, kita ke gereja, sama-sama. Nah, habis ke gereja, mulailah, pelan-pelan, mereka kayaknya, agak baikan. Dan, habis dari gereja, saya ada foto, foto pertama kali, kita berempat, kita berempat, foto bersama. Itu, saya hampir nangis, saya bilang, wow, kita gak punya foto, foto keluarga, udah lama gitu. Soalnya, anak-anak, begitu cepat gedenya. Apalagi, COVID, COVID, 3 tahun, sangat cepat gitu. Ya, terus, saya masukin, anak saya yang cowok ini, ke, ke youth ya, youth cell group, pelan-pelan, pokoknya, very slowly lah. Tapi, Tuhan, yang mempercepatkan semua ini, dia, dia membukarkan pintu, buat anak saya, cepat sekali. Saya juga kagum, bener-bener, bener-bener, Tuhan, kita ajaib. Setelah masuk ke cell group, dia masuk ke, ke camp, dan ke camp, apa, youth camp ya, seperti retreat gitulah. Nah, habis itu, dia kayaknya ada, berubah lah, berubah, berubah banyak. Dan, setelah, dia selesai SMP ya, SMP disini, SMP Sekfo ya, saya juga bingung, waduh, ini gimana ya, soalnya, kalau udah, udah selesai Sekfo, kan, bingung ya. dan dia masuk ke sekolahnya lagi, SMA ya, dia mencari kegiatan-kegiatan yang rohani. Dan sekarang, dia melayani gereja saya, dan dia juga sangat aktif kepada, membantu pemuda-pemuda, youth-youth yang, pemuda-pemudi yang, yang, yang terlantar lah gitu. Dan, saya bangganya pada Tuhan, Tuhan inilah yang membuat, yang, ya, anak saya, bisa pergi mission, ke Kambodia, ke Thailand, itu juga, dia membantu, anak-anak yang, yang, anak-anak yang, terlantar lah ya, dan juga, memenangkan jiwa-jiwa, untuk Tuhan. Jadi, semuanya juga, dia melakukan untuk Tuhan sekarang. Jadi, saya sangat, wow, Tuhan ini, Tuhan saya, benar-benar, our father in heaven, is, sangat baik sekali. Dia merubah suami, merubah, anak saya yang cowok ini, dan, saya juga bingung, bagaimana ya, ya, dan, saya juga senang sekali, karena anak saya yang, cowok, menurutkan suka main game ya, suka main game, suka, ya, suka marah-marah ya, sekarang, berubah, menjadi, dia bilang sama saya, mami, saya gak mau main game lagi, no, no more game, dia gak mau main game. Jadi, kita, kalau berdua, me and, dia, kita selalu, baca Bible, kita, do devotion together, maksudnya, kita, kita bikin renungan ya, kalau gak salah ya, renungannya. Iya, renungan. sangat, sangat, jadi, kita, diskusinya tuh, Tuhan. Jadi, semuanya, untuk, glory, oh, glory to God. Jadi, jadi, saya kadang-kadang, kalau lihat, anak saya ini, wow, jadi, saya tahu, Tuhan ini, benar-benar baik sama saya. Oke, jadi, saya berbalik kepada Tuhan, bukan, bukan, ya, memang Tuhan sangat baik sama saya. Tapi, ada satu hal yang saya mau cerita. Kadang-kadang, waktu saya balik, kalau, kan saya udah balik ke Tuhan, ini, teman-teman saya ada yang, suka bilang sama saya, Han, you pasti ada yang dido, ada yang doain lu, gitu, ada yang doain lu, supaya balik ke Tuhan. saya selama ini mencari siapa sih yang mau doain saya. ya, saya yang baru tahu, baru-baru ini, kalau yang doain saya ini, adalah anak perempuan saya. Saya sampai kaget. Saya, wow, saya sampai, ya, nangis dan terharu waktu itu ya. Karena, saya baru tahu, anak saya, perempuan, doain saya. Dia bilang, dulu waktu di sekolah, waktu dia kan, dia di sekolah metodis, dia bilang, dia doain saya, supaya mami, bisa berbalik kepada Tuhan Yesus. Jadi, saya sampai sedih sekali, maksudnya, maksudnya terharu lah ya, dia, dia bisa, bisa berdoa gitu. Karena dia bilang, sama Tuhan, kalau, family kita ini Kristen, tapi gak pernah ke gereja. Jadi, apa statusnya gitu loh. Ya, oke. ya, jadi saya sangat, mau bilang, kalau, doa itu, benar-benar, sangat, sangat dasyat ya. Itu adalah weapon ya, senjata kita ya. Jangan, jangan remehkan, doa, jadi doa itu, biarpun doa, anak-anak, jadi, tapi juga, dikabulkan dengan Tuhan. Jadi, jadi, jadi setelah saya berbalik kepada Tuhan, saya juga mengikuti, pelepasan. Karena, banyak sekali, yang, mesti dilakukan lah ya, doa, di, doa pelepasan, dan, karena saya juga, merasa, tapi Tuhan yang menyuruh sih, kadang-kadang, mesti begini, begini, makanya saya sekarang sangat happy, sangat, merasa happy, dan damai, karena tiap hari, saya, kalau melakukan sesuatu, saya bilang kayak, Tuhan, mesti gimana, mesti gimana. jadi, kadang-kadang, waktu itu, pelepasan juga, dia suruh saya, pergi ke sini, ke sini, ke sini. Oh ya, saya mau cerita ya, waktu saya berbalik dengan, sekali, ini, backtrack sedikit ya, backtrack sedikit, saya mau bilang, saya diganggu, juga, ada roh gelap ya, kan, itu barang berhala, saya buang-buang-buang, pas lagi saya buang, buang-buang itu, ada roh jahat, yang mengganggu saya, mengganggu saya, mengganggu saya, bagaimana mengganggunya, jadi, setelah saya, jadi ceritanya, saya kan berbalik pada Tuhan, jadi barang-barang saya, saya buang gitu, buang-buang lah ya, ada binatang, banyak binatang, yang keluar loh, dari rumah saya, saya sampai, takut lah, waktu itu, cerita, salah satunya, contohnya, pas lagi saya, gencing gitu ya, lagi gencing, toilet, di toilet, tiba-tiba ada, kayak, kaki seribu, keluar dari toilet bowl, tapi, itu bukan, kaki seribu yang biasa, itu segede gini, pokoknya tebel, dan very, sangat menakutkan, gitu, kaget aja, masa, tiba-tiba ada, dari toilet bowl keluar, dan itu, waktu, waktu prosesnya, saya lagi buang-buang, barang-barang berhala, gitu, dan tiba-tiba, kadang-kadang, ada, binatang hitam, atau apa, di dinding, gitu, jadi sampai, pokoknya, macam-macam deh, terus juga di toilet, tiba-tiba, banyak sekali, kaki seribu, pokoknya, macam-macam, aneh-aneh, yang, yang, waktu saya lagi, proses pembuang-buangan itu, mungkin, ya, itulah, roh-roh jahat, yang mau, mengganggu saya, mau menakut-nakutin saya, tapi sekarang, saya banget takut, karena, dengan darah Yesus, kita bisa semua, semua bisa, semua bisa, nyelenyak semua, kita nggak usah takut, dengan setan, jadi, setelah, jadi, perjalanan saya, di situ, habis itu, saya pelepasan, pelepasan, ke pastor-pastor, dan juga, mesti ya, baca Bible, karena, kalau nggak baca Bible, kita bisa juga jatuh, ke, yang tidak, 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 bukan Tuhan, lah gitu, dan saya mau bilang, kenapa, Tuhan, sangat sayang, pada saya, karena, kita, nggak boleh, menyembah, ke barang, ke, ke kanan, ke kiri, ya, ada di, Exodus, 25, ya, Inggrisnya ya, tapi, apa, Indonesia-nya ya, oke, Indonesia-nya, jangan kamu, menyembah, sujud, atau berbuat, bakti kepada, jadi, you shall not bow down, to them, and serve them, for I, the Lord, your God, am jealous, jadi, Tuhan kita, sangat cemburu, kalau kita, kita sudah milik Tuhan, tapi, kita malah, pergi ke, maksudnya, menyembah yang, barang-barang yang berhala, dan berbuat salah, dan itu, 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 Tuhan marah sebenarnya, jadi, saya tahu itu, jadi, saya takut ya, ya, karena, karena itu, dan juga, setelah pelepasan, saya juga, melayani Tuhan, melayani Tuhan, dan itu juga, Tuhan membuka jalan, kepada saya, banyak sekali, koneksi, ke saya ya, saya banyak koneksi, ke pastor-pastor, ke brother and sister, yang rohani, semua dibuka jalan, perlahan-lahan, dan, saya, dibuka, dibuka jalan, untuk melayani Tuhan, ini juga, ini Tuhan yang membuka jalan, buat saya, tiba-tiba, ada sister, yang, datang ke saya, bilang, Hena, mau gak kamu, ikut saya, dan, dan itu, itu pertama kali, saya datang, untuk, melayani, orang-orang, yang gak akunya, gitu, itu juga, terus, saya juga menginjil, kepada orang-orang, yang tidak tahu, Tuhan Yesus, dan, itu, dibuka jalan, sama Tuhan, pertama kali, datang aja, pokoknya, datang aja, adalah orang itu, langsung, saya ngomong, dia juga, tinggal, bukan Yesus, jadi, setiap kali, saya, pergi, ke, saya pelayanannya, pelayanan, ke jalan-jalan, maksudnya, ada saat kita, saya ikut, satu grup, satu grup ini, saya pergi, ke jalan-jalan, jalanan-jalanan, atau, ke rumah-rumah, ya, ya, cuma, share, share the good news, jadi, kita, berbagi, berbagi, Injil, ya, ya, jadi, itu, itu, saya sangat senang sekali, karena, saya merasa, saya merasa, saya punya, ke, apa, bukan kekuatan, maksudnya, saya punya, saya, saya punya skill, saya punya skill, yang dulunya, saya jualan insurans, tapi, sekarang, saya bisa dipakai, tahlian, skill kalian, atau talenta, ya, oke, saya bisa dipakai, sama Tuhan, karena, saya merasa banget, wow, dulu, saya kan, jualan insurans, ya, jadi, kan, semuanya, kan, untuk ke, duniawi, lah, ya, untuk semua, tapi, Tuhan, ada ngomong, sama saya, dia bilang, seek your kingdom first, ya, everything added, will be added to you, Matthew 6, 33, ya, saya gak tau, Indonesia nya apa, Matthew, 9, 6, 3, 6, 3, Matthew 6, 3, 3, ini lah, kerajaan Allah, kalau gak salah, ya, kerajaan Allah, jadi, apapun juga, di, diberikan padamu, ya, 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 itu, Tuhan selalu, merimind, remind saya, karena, karena, saya, jadinya sekarang, gak, bukannya, bagaimana ya, saya cuman tau, Tuhan baik sekali sama saya, semuanya dibukakan pintu, jadi, saya gak, gak mencari, kiri, Carlos, semua, enggak, saya, saya mau membeliakan nama dia, membeli nama Tuhan, dan, Tuhan akan, semuanya, yang di dunia ini, apalah, apalah, kekayaan, apalah, mobil, rumah, semua status, apalagi ya, semua ini, semua, kalau kamu tidak mengenal, Tuhan Yesus, ya, terjemah lah, jadi, jadi, jadi sekarang saya, pelayanan saya, semua saya, mesti, sebar-sebar lah, kepada orang-orang, dan, saya sangat suka, saya sangat suka cita, kalau saya bisa dipakai Tuhan, sampai sekarang ini, dan, dan juga, saya mau cerita, soal pelepasan sedikit ya, jadi, pelepasan saya ini, gak gampang ya, karena, saya, Tuhan ada, menyuruh saya, ke pelepasan ini, ke pelepasan, ke doa pelepasan, biar doa pelepasan, juga, kadang, saya, saya gak merasa, kayaknya, udah dilepas gitu, jadi, saya pergi ke pelepasan itu, beberapa pelepasan, dan, yang paling efektif itu, saya mau share dikit, itu ada, di, Christ, transformation, prayer ya, ya, ini, saya juga terima kasih, karena, Tuhan, membimbing saya, kepada pastor ini, supaya, ya, dia, dia, dia yang, dia yang, membimbing saya gitu loh, Christ, transformation, jadi, itulah, yang bener-bener, bisa saya, breakthrough ya, breakthrough dari semua, pelepasan dari semua, ke roh-roh kegelapan, semua, dan intinya, paling intinya ya, mesti baca Bible lah, mesti baca Alkitab, Injil tiap hari, karena, karena itulah, kita bisa, lebih dekat dengan, lebih dekat dengan Tuhan lagi, nah, sekiranya, begitu aja, saya punya kesaksian, semoga, 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 semoga yang denger, kesaksian saya ini, bisa, manfaat ya, semua, ya, luar biasa, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian, yang sudah kita dengarkan bersama, kiranya, kesaksian ini, dapat memberkati saudara, dan saya, dimanapun, kita berada, ya, sahabat Tuhan, dari kesaksian ini, kita mengambil kesimpulan, bahwa, apapun yang terjadi, dalam kehidupan kita, tetap mengandalkan Tuhan, tetap nomor satukan Tuhan, sebab dunia, tidak bisa membantu kita, untuk menyelesaikan, setiap persoalan, permasalahan, atau, problem-problem, yang ada dalam kehidupan kita, sebab, hanya dia yang pemberi hidup, yang bisa memberikan kita, jalan keluar, dan, solusi-solusi, atas setiap, masalah-masalah, yang kita hadapi, dalam rumah tangga kita, maupun dalam kehidupan kita, oleh sebab itu, saudara-saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sekali-kali, ketika kita berada, dalam persoalan tersebut, atau, dalam keadaan tersebut, kita tidak mencari Tuhan, tetapi, kita menjauh dari Tuhan, dan malah pergi ke dukun, hal itu, sangat bertentangan, dengan kemauan Tuhan, ya, ya, selamat Tuhan, kesaksian ini, cukup sampai di sini, dan, saya juga bersyukur, buat semuanya, yang sudah dukung, dan juga support, akan channel ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati, setiap pergumulan hidup saudara, dimanapun kalian berada, ya, sekali lagi, terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan, sampai jumpa, selamat menikmati,